Intro Oke, Halo Youtube Hari ini gue bakalan kasih tau kalian gimana tips dan trik Supaya kalian gak kebenep saat bermain Pokemon Go Oke, selagi gue kasih tips and trik Gue juga punya semua evolusi Pokemon yang ada di Pokemon Go So, enjoy this tip and tricks Let's go Nomor 1 Selalu gunakan aplikasi Pokemon Go terbaru Oke, ini penting supaya kalian terhindar dari Bennett Ya, yang lama dihapus terus update yang baru Untuk yang belum bisa update, tunggu aja jangan main dulu Sampai bisa untuk update Karena ada beberapa bagian HP Android si kayak yang prosesornya Intel Itu biasanya agak lambat update-nya Oke, lanjut Nomor 2 Jangan gunakan trip party apps Maksudnya gini Jangan login akun kalian di aplikasi lain selain aplikasi Pokemon Go yang terbaru Jadi kayak semacam aplikasi maps, aplikasi penghitung IV, terus aplikasi yang lain Yang memerlukan login akun kalian Jangan sampai akun kalian itu login di tempat lain selain akun Pokemon Go Nomor 3 Nomor 3 Usahakan kalian jangan reach level 30 Kenapa? Karena banyak player sekarang mereport player yang levelnya di atas level 30 Bahkan yang di atas level 25 sudah direport Jadi tahan aja dulu level kalian Jadi misalnya kalian sudah di level 24, 25 Tahan dulu jangan sampai level 30 Karena berbahaya Kemungkinan banyak Kemungkinan besar bakalan direport Kayak gitu Banyak yang akan nge-report kalian Oke, nomor 4 Jangan ada Pokemon Regen Ini salah satu tanda bahwa seorang player itu menggunakan aplikasi jahat Atau mereka menggunakan sniping Entah dia menggunakan bot atau menggunakan fake GPS untuk mendapatkan Pokemon Regen Tapi gak selamanya itu kalian bisa judge mereka itu dapat dari aplikasi jahat Tapi bisa juga mereka dapat dari egg So, jangan langsung judge Tapi jangan sampai kalian nunjukin ada Pokemon Regen di akun kalian ke seseorang So, keep it short Jadi diam aja Jangan sampai tunjukin ke orang lain Kalau kalian punya Pokemon Regen Karena bakalan kemungkinan besar direport Untuk Cheating ya Oke, next Nomor 5 Nomor 5 Jangan nge-gym Nah ini Ini penting Dimana Orang tahu Kalau kalian itu Termasuk golongan yang Kemungkinan besar melakukan kecurangan dari gym Jadi Akun username atau nickname kalian bakal keliatan kan di gym Kemudian Pokemon kalian juga bakal keliatan di gym Dan itu bisa jadi indikasi seseorang menentukan bahwa Akun tersebut cheat atau murni Kayak gitu Jadi Jangan sama sekali nge-gym Kayak gitu Udah Itu Tips trik teraman Anti-benet Pokemon go Oke, next Nomor 6 Nomor 6 Ini Pengecualian untuk Nomor 5 tadi ya Jadi boleh kalian nge-gym Tapi Taruh Pokemon Yang decent Decent itu atau yang Sering terlihat Jadi Jangan Taruh Pokemon Yang sekiranya Itu gak mungkin didapetin Di region kalian Misalnya Aduh Gue pasang Skangskan misalnya Gue pasang Mr.Mind Gue pasang Fletch Fletch Apa sih namanya itu Yang burung itu Jadi Itu Bakal tau banget orang Kalau itu menandakan Akun kalian itu Akun Bukan akun murni Atau Golongan cheater Kayak gitu Taruh Pokemon Pokemon Semacam Kayak Flareon Jolteon Veporeon Pokoknya yang Desain-desain lah ya Yang sekiranya Masih bisa didapatkan Gairados Terus Yang kuat-kuat Apalagi Executor Itu kan Kemungkinan didapatkan Di region kita itu Masih Memang bener-bener Bisa Kayak gitu loh Jangan kalian pasang Kayak misalnya Snorlax Terus Arcanine Terus Dragonite Yang gede-gede CP nya itu Yang kemungkinan Memang Gak ada di Indonesia Kayak gitu loh Jadi Langka banget Kayak gitu Istilahnya langka banget Boleh sih Kalau mau masang starter Misalnya kayak Charizard Blastoy Terus Venetor Sama Raichu Boleh lah Ya itu Tips Yang nomor 6 Oke Lanjut Kita ke Nomor 7 Nomor 7 Simpan Nickname Kalian Dengan Baik Jadi Usahakan Itu tetap Rahasia Atau secret Jadi Dari mana Orang itu Tahu Kalau kalian Cheat Atau Enggak Itu dari Nickname Kalian So Buat itu Rahasia Kalau bisa Kalau misalnya Ada Kalian pernah Maksudnya Pernah Ngelakuin Sesuatu yang Jahat Atau Kalian Curang Kalian Usahakan Cepat-cepat Ganti aja Nickname Kalian Karena Kemungkinan Besar Nickname Kalian Yang sebelumnya Itu Udah Di Report Sama Orang Jadi Kalau misalnya Kalian Ngosain Gym Terus Kelihatan Banget Itu Pokemon Yang Wah Nggak Mungkin Didapetin Disitu Kalian Kemungkinan Besar Bakalan Direport Dan Gue Saranin Untuk Kalian Change Name Atau Ganti Nama Yang Paling Gampang Ngerahasiain Aja Nickname Kalian Jangan Sampai Orang Tahu Nickname Kalian Itu Kayak Gitu Oke Lanjut Nomor Berapa Sekarang Nomor Delapan Nomor Delapan Jangan Teleporting Teleporting Ini Diistilahkan Menggunakan Aplikasi Third Party Seperti Fake GPS Kemudian Aplikasi Jumper Yang Lain Jadi Kalian Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Menggunakan Aplikasi Spoofing Map Itu Juga Nggak Boleh Itu Bakalan Kelihatan Banget Bakalan Kena Band Dari Niantic Kemudian Jangan Kalian Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dengan Menggunakan Aplikasi Tersebut Jadi Gunakan Aja Jalan Kaki Entah Kalian Naik Speed Dan Motor Kayak Gitu Jadi Usahakan Senormal Mungkin Jangan Jangan Teleport Menggunakan Aplikasi Aplikasi Kayak Gitu Nomor Sembilan Jangan Gunain Aplikasi Bot Atau No Booting Jangan Sampai Kalian Ter Hasut Untuk Menggunakan Aplikasi Bot Karena Lebih Bagus Pokemon Jangan Sampai Kalian Terhasut Menggunakan Aplikasi Bot Kenapa Karena Aplikasi Bot Itu Menggunakan API Atau Apa Si API Pokoknya Kayak Sesuatu Yang Direquest Ke Server Niantic Untuk Mengakses Akun Kalian Jadi Intinya Aplikasi Bot Itu Bukan Aplikasi Pokemon Go Jadi Dia Termasuk Aplikasi Trade Party So Kalau Menggunakan Bot Itu Kemungkinan Besar Akun Kalian Bakalan Dibendet Itu Sangat Sangat Besar Sangat Berbahaya Kayak Gitu Oke Lanjut Nomor 10 Jangan Login Di Satu IP Yang Sama Untuk Akun Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Kalian Teman Kalian Ada Berapa Misalnya 5 Login Bareng Di Di Wifi Kalian Misalnya Di Wifi Satu Teman Di Rumah Login Bareng Berlima Jangan Sampai Kalian Bareng Bareng Login Dengan IP Yang Sama Jadi Usahakan Satunya Pakai Data Satunya Pakai Yang Misalnya Pakai Yang Lain Misalnya Pakai 4G Satunya 3G Jadi Usahakan Berbeda Karena Banyak Softband Bahkan Hardband IP Untuk Multi Account Login Jadi Kalau Account Login Di Satu IP Yang Softband IP Softband Dan Hard IP Band Kayak Gitu Kemungkinan Di Bannet Nya Juga Ada Karena Terbacanya Itu Banyak Akun Yang Login Di IP Yang Sama Kayak Gitu Oke Lanjut Nomor 11 Jangan Pinjem Pinjeman Akun Apalagi Di Beda Daerah Nah Itu Jadi Gue Dapat Dapat Komentar Dari Temen Akun Gue Nggak Bisa Akun Gue Dibenet Gara Gue Pinjemin Akun Keteman Gue Untuk Nakul Kinjim Di Daerah Dia Itu Jangan Guys Itu Ada Kemungkinan Besar Kalian Bakal Dibenet Gara Gara Kalian Pinjemin Akun Keteman Kalian Yang Berbeda Daerah Jadi Jangan Pinjemin Pokoknya Satu Oke Lanjut Ke 12 Jangan Bermain Pokemon Go Lebih Dari 8 Jam Nah Ini Kelihatan Banget Seseorang Melakukan Tindakan Yang Curang Kalau Waktu Dia bermain Lebih Dari 8 Jam Gila Masa Lo Bermain Pokemon Go 8 Jam Sehari Terus Muter Kota 8 Jam Terus Kecepatannya Sama Terus Misalnya 50 Kilometer Masa 50 Kilometer Selama 8 Jam Gila Berapa Banyak Habis Bensin Coba Kalau Misalnya Beneran 50 Kilometer Berjam Sehari Dalam Waktu 8 Jam Nah Jadi Jangan Main Lebih Dari 8 Jam Ini Saran Gue Ini Sebenernya Gak Terlalu Berpengaruh Tapi Ini Saran Gue Jangan Main Sampai Lebih Dari 8 Jam Jadi Main Yang Normal Aja Misalnya Main 5 Jam Sehari Atau 6 Maksimal Ya Itu Nomor 12 Selanjut Nomor 13 Jangan Gonta Ganti Akun Di Device Yang Sama Jadi Misalnya Kalian Akun A Login Di Samsung Galaxy S5 Misalnya Terus Ada Akun AD Mau Login Di S5 Juga Nah Itu Jangan 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 Bolehin Akun Itu Juga Login Di Device Yang Sama Apalagi IP Yang Sama Jadi Satu Device Satu HP Itu Satu Akun Usahakan Satu Akun Jangan Sampai Banyak Akun Itu Bahaya Juga Guys Jadi Bisa Kedetect Bahwa Kalian Itu Curang Kayak Gitu Jadi Maksimal Satu Device Satu Akun Oke Lanjut Nomor 14 Jadi Traveling Misalnya Dari Jogja Misalnya Jogja Login Pokemon Go Pagi Terus Yang Kalian Terbang Ke Jakarta Terus Kalian Langsung Login Juga Di Jakarta Nah Jangan Jangan Langsung Login Usahakan Lebih Dari 12 Jam Baru Kalian Login Lagi Di Tempat Yang Baru Atau New Flash Jadi Memang Sangat Memungkinkan Akun Kalian Dianggap Jumping Atau Teleporting Kalau Misalnya Waktunya Terlalu Cepat Misalnya Jam 1 Di Jogja Langsung Jam 2 Di Jakarta Jadi Terlalu Cepat Jangan Terlalu Cepat Untuk Login Lagi Jadi Usahakan Kasih Waktulah 12 Jam Atau Kurang Dari 12 Jam Jadi Usahakan Kasih Waktu Yang Real Jadi Misalnya Naik Pesawat Kalau Naik Pesawat Misalnya 4 Jam Usahakan Kalian Login Lagi Setelah 4 Jam Kayak Gitu Kemudian Nomor 15 Ini tips Nomor 15 Jangan Kuasain Terlalu Banyak Gym Jadi Ini Salah Satu Indikasi Seseorang Seseorang Menggunakan Cheat Adalah Karena Dia Menguasain Gym Terlalu Banyak Jadi Maksimal Kalau Gue Kasih Batasan Mungkin 7 Atau 10 Maksimal 10 Jadi Kemungkinan Besar Seseorang Direport Itu Karena Dia Nguasain Banyak Banget Gym Dan Misalnya Dalam Satu Daerah Itu Dikuasain Tim Merah Misalnya Tim Merah Itu Sangat Sangat Berkuasa Dan Dia Banyak Menguasain Gym Di Banyak Apa Menguasain Gym Di Daerah Situ Jadi Kemungkinan Banyak Kemungkinan Besar Tim Lain Bakalan Nge-report Orang Yang Nguasain Banyak Gym Kayak Gitu Di Satu Tim Yang Sama Misalnya Jadi Dia Timnya Berbeda Terus Aduh Kok Dia Nguasain 10 Gym Lebih Dari 10 Gym Wah Ini Pasti Nge-cheat Nah Kayak Gitu Jadi Kemungkinan Kalian Direport Itu Besar Jadi Jangan Kuasain Gym Terlalu Banyak Oke Nomor 16 Ini Buat Kalian Yang Menggunakan Apa Yang Punya Account Lebih Dari Satu Jadi Usahakan Jangan Sama Namanya Atau Mirip Namanya Jangan Jangan Usahakan Namanya Itu Jangan Ada Kesamaan Jadi Bedain Jauh Jangan Sama Karena Kalau Sama Itu Juga Bisa Indikasi Bahwa Kalian Itu Menggunakan Bot Biar Cepet Naik Levelnya Kan Kalau Misalnya Pake Bot Cepet Banget Dan Namanya Hampir Mirip Nah Itu Bahaya Jadi Kemungkinan Besar Di Band Itu Sangat 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 Hampir Hampir Dipastikan Bakalan Kena Band Karena Namanya Sama Hampir Sama Mirip Kan Biasanya Terus Habis itu Sudah Mirip Namanya Terus Nguasain Gym Banyak Lagi Nah Itu Sudah Pasti Kena Band Oke Mungkin Ini Last Nomor 17 Minimalisir Report Tanpa Bukti Ini Mungkin Tidak Pendapat Yang Paling Banyak Ditentang Karena Memang Rata-rata Player Sekarang Bakalan Nge-report Player Lain Yang Nguasain Gym Dan Levelnya Di atas Level 25 Kalau Gue Searching Searching Itu Kayak Gitu Ya Gimana Kalau Misalnya Kalian Report Banyak Orang Di atas Level 25 Terus Kalian Report Kalian Itu Tanpa Bukti Oh Ini Sebenernya Tidak Nge-cheat Terus Dia Diband Akhirnya Setelah Diband Si Punya Account Marah Dan Report Ke Niantic Niantic Approve Bahwa Dia Tidak Bersalah Dan Dia Tidak Main Curang Lalu Yang Kena Siapa Coba Yang Kena Bakalan Yang Report Pasti Yang Kena Bakalan Yang Report Sembarangan Itu Bakalan Juga Kena Imbas Jadi Usahakan Minimalisir Report Karena Yang Sampai Tidak Tidak Semua Player Di Atas Level 25 Itu Seorang Cheater Jadi Banyak Player Indonesia Yang Gue Tau Sampai Level 30 Bahkan Di Atas 30 Itu Mereka Main Burni Minimalisir Report Oke Itu Tadi Mungkin Tips Trick Anti Banded Pokemon Go Kalau Misalnya Kalian Sudah Misalnya Sudah Ngelakuin Kecurangan Level Sudah 30 Terus Pokemon Sudah Gede Kemudian Kalian Ngebot Terus Kalian Jumper Teleporting Terus Akun Kalian Banyak Apa Yang Harus Kalian Lakukan Yang Kalian Lakukan Adalah Diem So Jangan Lakuin Apa Apa Sampai Memang Level Kalian Itu Setara Dengan Level Player Player Murni Yang Ada Di Indonesia Misalnya Kan Sekarang Kita Indonesia Jangan Kosain Gym Jangan Pokoknya Jangan Lakuin Hal Hal Yang Keliatan Banget Dan Bakalan Orang Lain Report Bahwa Kalian Itu Curang Tapi Itu Tidak Menjamin Kalian Tetap Aman Karena Kalian Sudah Melakuin Kecurangan Pasti Ada Saatnya Kalian Bakalan Kena Bannet Kayak Gitu Ya Itu Tadi Saran Gue Ya Boleh Lange Gym Tapi Jangan Sampai Kalian Masang Pokemon Kalau Misalnya Gym Gym Terus Ngalahin Ambil Experiencenya Jangan Pasang Pokemon Itu Bahaya Tapi Kalau Gue Tidak Takut Karena Memang Gue Tidak Melakuin Kecurangan Jadi Misalnya Kalian Misalnya Memang Bener Bener Pemain Murni Dan Kalian Tidak Melakuin Kecurangan Jangan Takut Tapi Tetap Selalu Waspada Karena Banyak Orang Yang Iri Biasanya Itu Berbeda Tim Itu Pasti Ada Keirian Di Antara Tim Ini Ya Itu Tadi Tips Tricknya Kalian Terapkan Jangan Sampai Ada Yang Dilanggar Kalau Kalian Gak Mau Kena Banned Dari Niantic Sudah Banyak Account Yang Dibanned Gak Gak Terhitung Lagi Mungkin Dari 100% Itu Orang Indonesia Itu Mungkin Sekitar 70 Sampai 80 Persen Itu Cheater Dan Sisanya Itu Player Murni Nah Jadi Apa yang harus Kalian Lakukan Ya Untuk Yang Sudah Nge-cheat Cepat Cepat Bikin Akun Yang Murni Sekarang Dan Main Di Akun Murni Karena Cepat Atau Lambat Akun Yang Menggunakan Cheat Bakalan Terbenet Pasti Pasti Terbenet Ya Itu Tadi Tips Trick Dari Gue Untuk Bermain Aman Pokemon Go Anti Bennett Ya Mungkin Ada Sisa Sedikit Untuk Video Evolusinya Kalian Bisa Next Lihat Sampai Habis Ya Itu Tadi Video Gue Pendapat Gue Dan Tips Trick Gue Kalau Kalian Mau Nonton Video Gue Yang Lain Banyak Di Channel Ini Tentang Pokemon Gue Juga Dan Banyak Kritik Kritik Teman Teman Disini Ya Gue Gak Apa Gue Terima Aja Ya Namanya Kita Ngasih Tahu Terus Kita Berpendapat Dan Kita Ngegame Pasti Banyak Juga Yang Antara Yang Suka Sama Yang Enggak Pasti Banyak Jadi Gue accept Aja Gue Terima Aja Itu Sebagai Motivasi Gue Untuk Terus Berkarya Di Youtube Ya Itu Tadi Video Gue Hari Ini Mungkin Next Bakalan Gue Terus Update Tentang Pokemon Go Bahkan Tentang Video-video Yang Lain Jadi Kalau Kalian Gak Mau Ketinggalan Silahkan Subscribe Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Komentar Kalau Punya Tips Trik Lain Biar Enggak Kebenet Akun Langsung Tulis Di Langsung Nanti Bakalan Pasti Bakalan Gue Tanggapin Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Secara Personal Langsung Aja Tanya Ke Sosial Media Gue Lengkap Di Deskripsi Dan Share Video Ini Keteman Kalian Biar Teman Kalian Gak Kebenet Dan Jangan Lupa Like Videonya Biar Videonya Banyak Ditonton Orang Supaya Orang Orang Juga Aware Dan Orang Orang Juga Bakalan Awas Pada Agar Akun Tidak Ter Banet Oke Guys Segitu Dulu Untuk Hari Ini Sampai Jumpa Di Pertemuan Kita Berikutnya Bye Bye